Intro Parpo peserta pemilu 2024 akan memperabutkan 580 kursi di DPR dari 84 dapil di Indonesia. Untuk meraihnya, seluruh parpol harus memenuhi syarat ambang batas parlemen. Namun pernahkah terlintas di benak Anda, sebenarnya cara bagi-bagi kursi DPR gimana sih? Cara bagi-bagi jatah kursi DPR di pemilu 2024 menggunakan metode Saint-Legu. Metode ini pertama kali digunakan Indonesia di pemilu 2019. Metode Saint-Legu awalnya diperkenalkan tahun 1910 oleh matematikawan asal Perancis yang bernama André Saint-Legu. Nah, bagaimana cara hitungnya? Suara sah setiap partai politik akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil, yakni bilangan 1, dan diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Aturan ini pun tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 415, Ayat 2. Agar lebih bisa dimengerti, mari kita lihat contoh penghitungan pembagian kursi DPR. Penghitungan pembagian kursi DPR dilakukan sesuai dengan daerah pemilihan atau DAPIL. Anggap saja di DAPIL Jakarta 1 ada 5 partai yang lolos ambang batas parlemen. Partai A dengan perolehan 90 ribu suara, Partai B mendapatkan 75 ribu suara, Partai C 36 ribu suara, Partai D 20 ribu suara, dan Partai E 15 ribu suara. Jika jatah kursi di DAPIL Jakarta 1 adalah 5 kursi, maka penghitungan akan dilakukan sebanyak 5 kali untuk menentukan pemenang setiap kursinya. Pertama-tama, perolehan suara setiap partai akan dibagi dengan bilangan 1. Hasil terbanyak dari penghitungan ini adalah Partai A, maka Partai A memenangkan kursi pertama. Selanjutnya, untuk menentukan pemenang kursi kedua, Partai A yang sudah memenangkan kursi pertama akan dibagi dengan bilangan ganjil selanjutnya, yaitu angka 3. Hal ini untuk mengulangi kemungkinan Partai A mendapatkan kursi berikutnya. Nah, sedangkan untuk keempat partai lainnya masih dibagi dengan angka 1. Jika dilihat dari hasilnya, Partai B memperoleh hasil terbanyak. Kursi kedua pun dimenangkan oleh Partai B. Beranjak ke kursi ketiga, Partai A masih dibagi dengan bilangan 3. Partai B yang baru saja memenangkan kursi kedua juga dibagi dengan bilangan 3. Sedangkan Partai C, D, dan E masih dibagi dengan bilangan 1 karena belum mendapatkan kursi. Dari hasil penghitungan ini, Partai C memenangkan kursi ketiga. Untuk menentukan kursi keempat, Partai A, B, dan C akan dibagi dengan bilangan 3. Partai D dan E tetap dibagi dengan bilangan 1. Jika dilihat dari hasilnya, Partai A kembali memperoleh hasil terbanyak. Maka, kursi keempat dimenangkan oleh Partai A. Terakhir, kursi kelima. Karena Partai A memenangkan kursi keempat, maka Partai A akan dibagi dengan bilangan ganjil berikutnya, yaitu bilangan 5. Partai B dan C yang baru mendapatkan 1 kursi dibagi dengan bilangan 3. Partai D dan E yang belum juga mendapatkan kursi dibagi dengan bilangan 1. Hasil terbanyak pun diraih oleh Partai B yang sekaligus memenangkan kursi terakhir. Jadi, dari hasil penghitungan ini, Partai A dan B mendapatkan 2 kursi, dan Partai C mendapatkan 1 kursi. Gimana? Sudah pahamkan cara konversi suara Anda menjadi kursi di DPR? Siapapun Anda, ingat suara Anda layak untuk diperhitungkan. Bahkan dengan satu suara bisa mengubah nasib bangsa ini. Jadi, jangan sampai tidak menggunakan hak suara Anda di pemilu 2024 nanti.